Intro Memisahkan diri dari Indonesia pada 20 Mei tahun 2002, Timur Leste adalah negara termuda di Asia dan sekaligus masih masuk negara termiskin di dunia. Memiliki sebanyak 1,3 juta penduduk dengan luas wilayah 15.000 km persegi. Berdasarkan laporan Asian Development Bank, angka PDB negara yang bergantung pada minyak ini pada tahun 2019 diperkirakan akan naik 4,8% dan mampu mencapai 5,4% di tahun 2020. Sementara inflasi pada 2019 dan 2020 diperkirakan akan tetap di bawah 4%. Menurut laporan Heritage, Index of Economic Freedom 2019, minyak dan gas menyumbang lebih dari 95% pendapatan pemerintah Timur Leste. Diketahui Timur Leste telah berdebat selama bertahun-tahun dengan Australia untuk memperbutkan kepemilikan Greeter Sunrise. Greeter Sunrise terletak di sekitar 450 km barat laut Darwin, Australia, dan 150 km selatan Timur Leste. Ladang gas ini ditemukan pada tahun 1974 dan diperkirakan memiliki sumber daya dengan nilai mencapai 50 miliar USD. Pada Senin 29 Juli 2019, Timur Leste dan Australia telah sepakat meratifikasi perjanjian batas laut mereka yang pada tahun lalu telah dibentuk. Ratifikasi ini berarti Australia memberikan Greeter Sunrise kepada Timur Leste dengan syarat bagi hasil. Timur Leste telah berjuang dalam 10 tahun terakhir untuk ratifikasi traktat perbatasan. Mengingat lapangan bayi undan yang sudah mengering dan diperkirakan habis pada 2022 mendatang, jika tidak ada sumber pendapatan baru, maka ekonomi negara ini bisa beresiko. Dikutip dari Tirto.id, pertumbuhan ekonomi Timur Leste sejak resmi berdaulat pada tahun 2002 sampai dengan 2006 tumbuh tipis dari 422,92 juta dolar menjadi 440,02 juta dolar. Pertumbuhan ekonomi Timur Leste melaju kencang sejak 2007 sampai dengan 2016 mulai dari 531,26 juta dolar menjadi 1,78 miliar dolar. Kemudian, pertumbuhan menurun menjadi 4% pada tahun 2017. Komoditas andalan Timur Leste adalah kopi sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara. Ekspor kopi terus meningkat hampir mencapai 30 juta dolar atau naik lebih dari 2 kali lipat selama periode 2014 sampai dengan 2016. Namun, pada 2017 senilai ekspor kopi Timur Leste hanya sebesar 14 juta dolar lantaran gangguan cuaca. Angka ini berbanding terbalik dibandingkan pendapatan dari minyak yang mengalami penurunan tajam dari 1 miliar dolar pada 2015 menjadi hanya senilai 400 juta dolar di 2016. Bank Dunia mencatat bahwa produksi minyak Timur Leste berhenti dan meninggalkan defisit fiskal yang membebani tabungan negara. Sementara Niklas Pestelius kepada tim dari IMF untuk Timur Leste mengatakan ketidakpastian politik di negara tersebut sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi pada 2017 dan hampir sepanjang 2018. Melihat potensi pendapatan minyak dari lapangan aktif yang akan berakhir pada tahun 2022, penarikan Petroleum Fund dapat menimbulkan resiko terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Langkah pemerintah Timur Leste yang memperkuat hubungan dengan China justru akan membuat Timur Leste pada keadaan yang semakin sulit. Misalnya, pada tahun 2014, Timur Leste harus mengeluarkan dana sebesar 982 juta dolar untuk impor dari China dan hanya berhasil meraut dana ekspor sebesar 91 juta dolar. Itu artinya, hingga saat ini Timur Leste masih berada pada masa-masa yang sulit. Nasibnya belum berubah, bahkan lebih buruk setelah lepas dari Indonesia. Bahkan jika tidak cepat berbenah, Timur Leste akan berada dalam bayang-bayang kebangkrutan. Terima kasih telah menonton!